Jadi ini tuh mie carbonara ala Laura Jadi kalo kalian tau aku dulu dekat banget sama Laura Dan ya kalian pasti tau juga lah ya berita-beritanya sama siapa Terus ada ini pake soto, terus ini keju, gitu-gitu lah guys Tapi jangan makan setiap hari ya, kalian bisa mati Tuh pesen dari Laura guys, jangan makan setiap hari ya, nanti mati Hmm, yummy Orang darah tinggi please jangan makan ini sih Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini, kalian bakalan nemenin aku buat masak mie Jadi ini tuh mie carbonara ala Laura Jadi kalo kalian tau aku dulu dekat banget sama Laura Dan, ya kalian pasti tau juga lah ya berita-beritanya seperti apa Cuman, aku tiba-tiba kangen sama Laura Bentar lagi, filmnya Laura mau tayang kan Jadi tuh ya, aku tiba-tiba kangen Jadi aku kangen sama mie carbonara nya dia juga Jadi guys, Laura itu dulu bikin mie Bikin mie carbonara nya dia gitu Nih, mie carbonara Terus aku kayak Nih, jadi ini bumbu-bumbunya Ada keju, ada mentega Mentega? Udah Mentega, susu Susu ada gak mbak? Ah bilang susu putih Satu apa dua? Satu Terus ada cooking cream Terus ada ini pake soto Terus ini keju Gitu-gitu lah guys Jadi kayaknya udah banyak omong Langsung aja kita bikin Aku mau baca resepnya dia biar gak salah Jadi dia tuh bikin mie nya dulu setengah matang Terus masukin mentega nya gitu-gitu Terus kita Sekarang kita masak mie nya dulu kali ya Jadi kita masak mie nya dua Aku masak mie nya dua Jadi dia tuh kayak mie kuah gitu Tapi dibikin karena bener lah guys Jadi kayak agak asin Tapi enak sih menurut aku Kita tunggu sampe airnya mendidih dan masak Eh guys ini udah mendidih Kita masukin mie nya Dua Terus habis itu Kita aduk-aduk-aduk Jadi aku disini udah siapin Ada mentega Ini ada susu tadi Tambahan nya ku tinggalan Terus ada tolor Terus ini ada piringnya Terus ini ada Guys aku potongin sosisnya dulu Boleh gak? Jadi ini ada sosis Terus ada keju Tambah mie nya matang kan Tapi soalnya kayak gak tajem ya? Aku yang salah Kita potong langsung aja guys Ini sosisnya Kayak kira-kira ini sosis Apa? Sosis gak tau? Pisau-pisau aku Kayak gak tajem semuanya Atau karena kuku panjang Weh Panik semua Panik Panik Kita mau Iniin keju nanti aja Tarutin keju Cuman kayak kalo kalian gak suka Mateng-mateng banget Setengah mateng aja ya Kalian tim mie setengah mateng atau mateng mie? Tim belenye atau tim keras Sebenernya aku tuh kangen banget sama Laura dulu kalo boleh flashback Tapi kita masih banyak-banyak cerita-cerita gitu tiap hari Dia tuh temen curhat terbaik aku sih Karena aku juga selalu dengerin curhat dia Nih aku mau langsung pisahin aja mie nya disini Ini aku giniin aja Iya Jadi Ini kita taruh sini dulu Sekarang kita mau bikin Bumbunya Bukan bumbunya sih Kuahnya gitu Kita pake apa? Aku buka IG nya Laura ya Aku dulu sering banget mie ini tau Cuman kayak Habis itu kan aku banyakan diet ya Jadi ya Masukin ini dulu kita guys Banyak walanget Hmm kata dia kalo udah lumer matiin kompor Mbak ada tepung terigu Apa? Tepung terigunya mana? Ini suruh dinginin dulu Terus kita masukin tepung terigu Jadi udah aku matiin ya ini Kita masukin tepung terigu Katanya biar gak menggumpal Ini sesuai sama Apa? Iginnya Laura ya Tuh 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 Terus abis itu kalian matiin Kompornya Sampai mati Sampai mati kompornya Iya mati tau Baunya nak Terus masukin tepungnya Jangan mati ya guys Kompornya gak boleh nyala Terus aduk-adukin Hampir merata Pokoknya jangan nyalain kompor Ini masukin susunya Kau pake segini cup Mungkin kayak setengah cup Mati ya guys kompor Demi Allah bau Masukin 4 sendok tepung nanti guys Kau pake segini cup Mungkin kayak setengah cup Aduk-aduk Lagi sampe rata Aku pake heavy cream Ini kayak cuman biar Lebih krimnya Ini aku pake heavy creamnya sama kayak punya dia guys ya Kayak tampa ini pun juga gak kalan enak Tapi kalo pake itu lebih enak Tuh Lebih tentel aja Kak Aduk-aduk lagi Gak 300ml juga banyak banget lau Aku masukin sosisnya Sosisnya kita masukin Sama kejunya Kejunya aku pake yang cheddar tadi Lebih banyak keju lebih enak ya guys Aduk-aduk lagi guys Tapi sekarang Komponnya udah nyala ya guys Tuh Jadi gak menggumpa kalo dari tadi kalian matiin Komponnya Jadi punya gak apa-apa Oke kita pake Ini aku tambah dikit lagi deh Ini tuh sesuai selera karyan aja sih guys Oke ya kekentangannya Aku jadi kayak gini Quit Aku menunggu Keju Gue menunggu Aku patung dulu nih keju Lalu kita masukin Lalu kita masukin Indomie Lalu aku masukin indomie Itu indomie nya 2 ya guys Jadi aduk-aduk Lalu kita masukin bumbu sotonya Gini gak sih? Kita masukin indomie Kata Laura makin banyak kejunya makin enak Garam atau rohiko lagi Karena ini sendiri pun gak asing banget Ini pake yang quick melt aja sih aku guys Soalnya biar dia gampang ngeleleh Kalo enggak Ntar ribet Tapi rasanya sotok Tapi enak banget Sumpah kalian harus cobain ini Tapi jangan makan setiap hari ya Kalian bisa mati Tuh pesen dari Laura guys Jadi makan setiap hari ya Ntar mati Udah sebenernya ini quick melt Udah masukin aja lah ya Males berjuang gue guys Udah Oke pastinya Taraaa Oke Pake apa lagi tadi? Gue udah lupa Tep kedut Jadi gak menggumpa kalo dari tadi kalian matiin kompornya Kajunya tambah ya Dini Dini gak akan menggumpa Jadi ya kekentelannya tuh jadi gini Tambah gak Fi? Sampai kelebihan Apa sih ini? Sotonya Ini bisa masukin nanti Apa bedanya sih ini? Udah nih Udah sekental punya Laura nih guys Aku mau pake Garam atau rohiko lagi Karena ini sendiri pun udah asing Jangan lupa minyaknya Nah terus ini masukin mie nya Yang tadi udah kalian buat Masukin aja udah ke dalam Jangan gede-gede apinya guys Aku takut Ini Kalian aduk-aduk-aduk aja Ini apinya udah jangan gede-gede Terus udah jadi nih Tinggal bumbunya aja kalian masukin Kalo udah kayak gini tuh tinggal bumbu aja yang kalian masukin guys Karena tadi belum dikasih bumbu Cuman biasanya kalo aku pake dua bungkus langsung Dan ini kan gak ada kuahnya Itu jadi asing banget Jadi tergantung kalian Kalian mau pake satu bungkus setengah juga boleh Kalian mau pake setengah bungkus juga boleh Jadi kalian pastiin sama Selera kalian aja Aku mau coba satu bungkus dulu ya Soalnya kalo dulu aku pas sama Laura bikin Kita bumbunya padanya cuma satu Atau gak satu Satu setengah Jadi gak pernah kita pake dua bungkus Soalnya kalo pake dua bungkus itu asing Wow Guys luar biasa asing Atau aku Gak pake telur ya Telurnya juga pake telur sih Mbak telurnya buah aja Mbak Kayak gue butuhkannya ternyata Biasanya aku pake satu bungkus Aku mau coba Ikar punya Aku mau coba dikit Kurang asing sih Pake dua aja lah Tapi ntar kasinan Serba salah ya hidup saya Maaf ya guys aku berdiri berdiri Soalnya ribet Guys ini aku taruh sini ya Apa yang udah aku buat Apa yang udah aku buat Taraaa Dia kayak creamy banget emang Begitu bentukannya Jadi ya guys Sekarang kita mau makan Sebelum makan kita doa dulu Mari makan Dirin aku tadi udah tambahin sosis Dia tuh teksturnya bener-bener creamy banget ya Kalo bisa dibilang tuh Jadi sebenernya kalo kalian makan tuh setengah bungkusnya udah cukup Hmm Hmm Yummy Dan Ingat jangan pake satu bungkus Dua bungkus bumbu Asing Ini aja asin Biasanya Laura suka tambahin sama cabai bubuk Oh gak suka Koalnya cabai bubuk itu asin Tambah asin Ini harus tengah bungkusnya menurut aku asing Asin itu Tadi harusnya bumbunya satu bungkus size sih guys Tapi bumbunya tuh satu bungkus gak berasa Jadi Gimana Ini Kayak carbonara sih Mbak sendok dong Mbak tolong Nih Mbak Kasih mbak Tolong dong Satu sendok lagi Kasih mbak Kasih linda Orang darah tinggi please jangan makan ini sih Kita belikan pada Lutfi Oh setelah anjur Gasa diputus Lengket dikit Luka gak abu Formasi Orang darah tinggi Oh enggak panas jadi Gila Masih Gila Masih Gila Tungg Kala kalian suka keju kan makannya Tapi kalau kalian gak suka gini gak usah Ini bener-bener rasanya keju kok Gila ini tuh kayaknya 2 porsi bisa buat makan berenam deh karena orang-orangnya tuh dikit aja udah cukup gak sih ini oke guys segitu dulu konten aku selanjutnya bye bye guys love you sub indo by broth3rmax